Hai ketemu lagi di channel YouTube belajar bonsai bersama saya Isneni kali ini saya di kebun anting putri mas Eko Cimpling nah disini full isinya anting putri berarti ada berapa batang? sekitar 150 150 batang oke nanti kita ngobrol-ngobrol tentang anting putri tentang budidaya anting putri sama mas Eko Cimpling dan ada trenernya mas Rasto Wijaya oke mas Eko ini udah berapa tahun umur anting putri? ini November 2019 November 2019 berarti udah 2 tahun 2 tahunan berarti dulu awalnya dari setek atau dari bahan cangkoan? dari bahan cangkoan cangkoan, seukuran berapa mas? segini, segini oh, sekarang 2 tahun ya, lumayan besar ini sekarang rata-rata seukuran lengan lengan ya, pergelangan tangan seukuran lengan nah, untuk ini kan nanamnya di sawah mas Eko ada pertimbangan untuk milih kenapa nanamnya di sawah untuk anting putri? cahayanya lebih cepat tau lebih full, akhirnya juga banyak, lumayan anginnya bagus itu berarti itu faktor anu ya untuk kesukuran antiputri kalau pemupuk kan gimana mas? pupuk kita pupuk dasar biasa ini untuk pupuk tambahan kita pakai organik dari pohon dan pohon damen oh, jerami ya jerami padi ya jerami padi itu kan tiap 3-4 bulan dipanen dia dan mesti dipotongi nah dipotongi, nanti kita minta aja kita naikin disini oh, langsung ditimbun di ditimbunnya aja nanti 3-4 bulan mesti dasi tanah oke itu bagus selain itu pupuk lainnya? pupuk kimia paling NBK NBK ya nah, ini awal penanaman gimana mas Eko? eh, apa namanya? hanya ditinggikan atau dibuat bedeng? ditinggikan aja yang sebelah pinggir kita naikin aja oh, dibuat semacam selokanya? selokan atau pinggir udah jadi ya terus kita tanam aja berarti hanya ditinggikan waktu penanamannya? nanti gintok, biar airnya bisa ngalir pokoknya intinya oh, gitu eh, terus biasanya kan kalau nge-ground pakai karpet, talang air itu eh, kenapa nggak pakai itu Mas Eko? karena ini anti-kutri oh, begitu? pengaruhnya cabutnya kan lebih enak oh, nggak gampang kalau masalah cabut ya? gampang, kalau itu nggak harus itu kayak lohansu iya, iya dan lohansu saya pakai karpet iya di belakang itu berarti karena anting putri kalau ngendongkel juga bisa berani mepet ya mepet, enak kok gampang kok hidup, gampang hidup iya, iya oke, Mas Eko Timling ini waktu penanaman awal ini ada penyiraman sampai berapa lama? mungkin 6 bulan awal mungkin? nggak ada karena musim hujan awal musim hujan dulu oke pas musim hujan itu jadi begitu tanam lah setuh hujanan kan enak terus irigasinya ini lancar? lancar kalau kemarau ya anak kita bisa lep oh gitu, ada jadwalnya itu? ada berarti disini total pohonnya ada berapa Mas Eko? ada 150 150 sekitar itu untuk luasnya sendiri? 250 meter untuk anting putrinya aja? oke, berarti terus jarak tanamnya ini sekitar berapa Mas Eko? 1 meter seperempat 1 meter seperempat jaraknya oke memang targetnya hanya ukuran ini atau mungkin mau diperbesar lagi? ya nanti terlihat kondisional aja oh gitu ini kan ini ada Mas Rasto yang ngurus apa istilahnya untuk teknisnya apa ngerjain akar, batang untuk perawatan rutinnya apa biasanya Mas Rasto dari awal penanaman untuk anting putri seperti ini? jadi gini ya dari awal kita memang udah merencanakan biar akar terkesan alami jadi kalau bisa muter ya atau muter ya teman-teman sekarang jadi dari awal kita nanam udah dengan proses dari cangkok kita buka polybag jadi bukan dari cangkok langsung terus kita tanam tapi dari cangkok gini kita ambil taruh di polybag setelah akar jumlahnya banyak baru kita tanam dan langsung kita sebar akarnya langsung disebar akarnya di timbun oke untuk yang di kebun ini Mas Rasto dulu penanaman awalnya pakai alas? tataan gitu? enggak cuma kita naikkan aja tanahnya bahan anting kita taruh di atas kemudian akarnya disebar baru ditimbun tanah oke berarti penanaman awalnya itu cuma dinaikin sedikit tanahnya di atas rata-rata tanah itu baru ditanam di atasnya iya betul oke oke nah setelah mungkin perawatan awal paling penyiraman gitu sambil pembesaran mulai dikerjakan sekitar 1 tahun gitu udah mulai? mungkin setelah penanaman jarak 6 bulan ya kita seleksi karena banyak pertumbuhan apa tunas-tunas di akar yang ganggu ya jadi kita buang sama kita memang dari awal kita program untuk gerak-gerak dasar ya jadi pohon ini kebanyakan punya gerak dasar yang apa ya ada sedikit oletan-oletan untuk selanjutnya mungkin terserah nanti yang mengerjakan pada pemilik berikutnya ya kalau dijual ya ketika sudah dipot mau dikerjakan seperti apa jadi kita buat masih apa ya tahapan-tahapan dasar oke berarti ini saya lihat rata-rata ada cabang pertama cabang kedua iya ada ada cabang pertama berarti itu pemilihannya dari umur 6 bulan itu? dari 6 bulan udah kita seleksi ya kemudian udah diarah oh kita lost lagi gitu oke sebagian juga yang nggak perlu kita udah kita cangkok yang mestinya kita buang ya oh yang mau dibuang udah di cangkok ya pengurangan untuk pengurangan cabang daripada dibuang kita cangkok ya untuk akar Mas Rasto itu dipilih nggak? diseleksi nggak? akar biasanya kan Anting Putri banyak akarnya Mas Rasto ya kita seleksi jemak disini kita masih memegang pada aliran yang natural ya tidak begitu nganu banget lah apa rapi banget tidak begitu oh berarti agak dibikin natural yang penting kan mutar ya jadi setiap sisi ada ada akar nah ketika nge-ground seperti ini Mas Rasto Mas Rasto yang ngerjain pohonnya itu ada target khusus misalnya nanti oh ini rata-rata mau dibikin gaya formal misalnya ada seperti itu nggak Mas Rasto? kita lihat bahan oh lihat bahan bahan atau bahan bahan dasarnya ya bahan dasarnya gimana kalau tegak ya kita buat misalnya formal kalau mau yang udah berliku apa gerak ada tekuan ya kita arahkan ke Moyogi atau yang gerakan-gerakan tertentu ya kita buat freestyle ya kita lihat bahannya lihat bahannya lihat gerak dasar juga ya ya untuk di ground ini sebagian Mas Rasto ke sebenarnya kan ini untuk kita pembesaran aja untuk pembesaran aja nanti untuk pembentukan yang apa ya gaya untuk gaya boncenya kita serahkan aja nanti ke pembeli ya kalau mau dibuat seperti apa cuma dasar-dasarnya kan kita udah punya nah untuk nyangkok ini saya lihat Mas Rasto nyangkok juga ini biasanya berapa bulan Mas Rasto nyangkok nyangkok ini satu bulan kalau musim hujan udah ngakar ya medianya apa Mas Rasto media kita pakai kokopit full ya full oke ini terima kasih bincang-bincangnya Mas Rasto Mas Eko Cimpling udah boleh lihat kebunnya ini rencananya udah mulai bisa dipanen atau boleh udah siap dipanen ya bisa dipanen oke berarti udah siap dijual juga ya bisa oke nah nanti kalau ada teman-teman yang nonton misalnya tertarik mau lihat atau mau beli ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Eko Cimpling bisa 081 328 639 574 oke terus alamat lengkapnya Mas Eko Cimpling maaf Lanul silam oke terima kasih banyak Mas Eko Cimring Mas Rasto CJ Udah sering-sering